Intro Hajah Rangkayo Rasuna Said Atau banyak dikenal Rasuna Said merupakan pahlawan nasional perempuan di Indonesia Perempuan keturunan bangsawan Minang ini lahir pada tanggal 14 September 1910 di Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat Ia lahir dan dibesarkan di tengah keluarga Islam yang taat Ayahnya merupakan seorang pengusaha bernama Muhammad Said sekaligus mantan aktivis pergerakan Setelah lulus sekolah dasar, Rasuna melanjutkan pendidikan ke pesantren Arashidiyah dimana saat itu dininya merupakan santri putri satu-satunya Ia dikenal sebagai santri yang cerdas, pandai, dan pemberani Selanjutnya, ia pindah ke Padang Panjang dan menempuh pendidikan di dinia putri yang menggabungkan mata pelajaran agama dengan ilmu pendidikan secara umum Disanalah ia bertemu Rahmah Eliyunusiyah, tokoh gerakan Tawalib Tahun 1923, ia sempat menjadi asisten pengajar di dinia school yang baru berdiri Namun sekolah tersebut hancur disebabkan oleh gempa Tiga tahun kemudian, ia melanjutkan sekolah dengan fokus studi tentang aktivisme politik dan agama Sama seperti Kartini, Rasuna Said memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan Awal perjuangannya, ketika ia bergabung dengan Syrekat Rakyat atau SR sebagai sekretaris Kemudian, ia bergabung dengan Sumatera Tawalib dan melahirkan Persatuan Muslim Indonesia atau PERMI Saat itu, Rasuna mendirikan sekolah Tawalib di Padang yang mengajarkan ilmu agama sebagai dasar kehidupan Sekolah tersebut dikhususkan untuk perempuan sebelum memasuki jenjang perkawinan Rasuna Said dikenal sebagai orator handal yang berani melawan pemerintah kolonial Belanda Sehingga, ia dijuluki Laksana Petir di siang hari Rasuna Said sangat mengecam pemerintah Belanda Keberanian yang merusahkan Belanda membuatnya ditangkap dan dipenjara di Semarang pada tahun 1932 Pada proses persidangan, ia dijadikan momentum untuk menyuruhkan kemerdekaan Indonesia Sejak saat itu, ia dikenal secara nasional karena penangkapannya disebarluaskan Rasuna juga bergerak di bidang jurnalistik di mana tulisannya dikenal sangat tajam sehingga pergerakannya di persempit Belanda Salah satu pidatonya yang paling tajam adalah Boleh Anda menyebut Asia Raya karena Anda menang perang Tapi Indonesia Raya pasti ada di sini Pidato tersebut, ia ucapkan langsung di depan para komandan militer Jepang Pasca kemerdekaan Indonesia, Rasuna aktif di Badan Penerangan Pemuda Indonesia Dan Komite Nasional Indonesia Ia juga diangkat sebagai Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1959 Hingga ia menutup usia di tahun 1965 Rasuna Said menghembuskan nafas terakhir pada 2 November 1965 Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Timur Saya Brene Iskarina, Lisa Asma, dan Fiskadio Astuti melaporkan Holopis Channel bersama untuk Indonesia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!